Hai semua William disini salah seorang dari pengguna sistem PSV3 akan membawakan market outlook untuk hari ini hari Senin 13 Mei 2019 oke seperti biasa sebelum kita mulai jangan lupa untuk like subscribe sama tekan tombol notifikasi jadi teman-teman sekalian para trader sekalian bisa mendapatkan notifikasi kalau ada outlook atau video baru dari saya oke mari kita mulai nah ini adalah cat euro USD untuk hariannya cat harian oke di cat harian belum ada perubahan warna jadi kemungkinan kita masih akan melihat apa upside lagi untuk hari ini tapi untuk saat ini jangan ada bagi pengguna PSV3 tidak dianjurkan untuk melakukan apa-apa karena sentimen hariannya saat ini neutral kecuali sentimen harian nanti berubah menjadi bull atau bear oke saya seberharap nanti bisa melihat perubahan sentimen harian menjadi bull sehingga para pengguna PSV3 dapat konsentrasi untuk melihat setup mencari setup untuk long di dalam cat M30 M15 dan M5 oke kita melihat indikator PSI berusaha berubah merah hari ini tapi ini belum bisa dipastikan sampai candlestick hari ini tutup oke tapi untuk sementara tidak melakukan apa-apa hanya awasi saja kecuali nanti kalau misalnya sentimen hariannya berubah menjadi bull oke atau bear ya jadi saat ini tunggu dulu dan awasi untuk pound sendiri kita melihat kemarin pound mencoba untuk memasuki area the cage kembali tetap tidak bisa dan tutup di bawah the cage dan menjadi sebuah doji oke dan belum ada perubahan warna oke tetapi saat ini yang mensupport adanya upside adalah indikator PSI sama sentimen harian bull ini oke tetapi kita harus lihat bahwa kalau belum ada perubahan warna dari merah ke kuning jadi bagi mereka yang hari ini di cat time frame lebih kecil M30, M15, M5 mengambil acar-acar untuk long hati-hati oke volume tradingnya diperkecil saja dan kalau ada uang kalau sudah ada melihat profit diambil saja oke biasanya scalfor sunscoring seperti ini oke jadi untuk di cat time frame lebih kecil bisa konsentrasi untuk posisi long tetapi hati-hati volume diperkecil dan lakukan vivo trade oke auksi sendiri kita lihat oke sentimen hariannya itu bare CSI nya merah belum ada perubahan warna juga sehingga di cat M30, M15, M5 tetap konsentrasi untuk mencari setup untuk short oke pengguna PSV3 cari setup untuk short untuk di cat time frame yang lebih kecil oke untuk oz dollar untuk dollar yang sendiri oke belum ada perubahan warna oke dan CSI masih merah oke untuk yang cat harian bagi mereka yang sudah short dari hari ini oke congrats dan mereka kalau sudah melakukan trading profit pun sekarang masih hold congrats banget oke karena dari sini sampai sini kurang lebih saat ini sudah ada 182 tips oke untuk satu lot itu sekitar 1.800 USD oke dalam kurun waktu mungkin 2 minggu lumayan 500 dolar seminggu oke untuk trading cat harian oke tapi untuk hari ini bagian trading cat di M30, M15, atau M5 oke konsentrasi bisa konsentrasi di long karena sentimen hariannya bull tetapi karena cat hariannya masih belum ada perubahan dari merah ke kuning oke lakukan vivo trade perkecil volume tradingnya itu saja oke untuk Swiss Frank itu sendiri oke saat ini sentimen hariannya itu bare KSI nya itu merah oke bagi mereka yang sudah short dari kemarin sudah take profit dapat mendeser stop loss anda dan melakukan trailing profit oke jika hari ini kembali melemah di Swiss Frank dan memberikan profit yang lebih congrats jika tidak paling tidak anda tidak akan merugi mengalami kerugian apa-apa oke dan bagi mereka yang check trading di cat yang time frame lebih kecil M30, M15, atau M5 konsentrasi untuk posisi short untuk setup untuk masuk posisi short begitu saja karena sentimen hariannya itu bare oke USD Canadian ada perubahan warna dari kuning ke merah jadi harusnya hari ini adalah short tetapi anda lihat sendiri tidak ada tulisan short jadi maksudnya untuk saat ini bagi mereka yang belum masuk posisi short untuk trading chart harian dapat melakukan sell stop ya melakukan pending order sell stop oke tapi kalau misalnya bagi mereka yang trading chart yang lebih kecil time frame lebih kecil M30, M15, atau M5 bisa konsentrasi untuk long kenapa? karena KSI juga masih hijau dan sentimen hariannya khususnya karena setimen hariannya itu bull oke tetapi karena ada perubahan warna dari kuning ke merah posisi long di dalam chart intraday atau M30, M15, M5 itu volume nya diperkecil dan kalau ada profit ambil saja oke Vivo trade ya oke untuk Dow Jones sendiri kita lihat oke bagi mereka yang sudah masuk entry dari saat ini oke dan sudah profit oke bagi mereka yang entry dari sini ini itu oke terendahnya itu sekitar 755 point ya kan 1 lot sekitar 7500 7500 7500 USD dalam kurun waktu 4 hari mungkin 1 minggu berarti ya 1 minggu trading atau mungkin hari ini baru tutup 500 point jadi sekitar 5000 USD kurang lebih oke selamat atas profit anda jangan lupa untuk jangan lupa untuk trailing profit oke bagi yang trading chart harian oke dan bagi yang trading chart yang timeframe lebih kecil oke pada pengguna PSV PSV 3 dengan timeframe yang lebih kecil oke hari ini sentimen harianya itu bull konsentrasi untuk mencari posisi long oke tapi karena belum ada perubahan warna dan juga di bawah cage saat ini hati-hati untuk posisi long ada profit ambil saja lakukan Vivo trade volume trading juga diperkecil oke Hong Kong hari ini tutup belum ada belum hari ini tidak buka ya jadi kita tidak akan bahas ini oke tapi belum ada perubahan warna di chart hariannya OL sendiri juga belum ada perubahan warna di chart harian dan mereka yang trading chart harian dari saat ini dari saat dia berubah warna oke terendahnya adalah 2 dollar 81 cent terendahnya jadi kurang lebih 1 lot sekitar 2.800 oke dalam kurung waktu seminggu kalau masih hold masih ada hold 1 lot misalnya saat ini 122 berarti sekitar 1220 USD dalam kurung waktu hampir 2 mingguan oke tapi saat ini belum ada perubahan warna oke karena sentimen hariannya juga metral tidak kadang bisa dilakukan sehingga hanya bisa menunggu sampai sentimen hariannya ini berubah menjadi bull atau bear oke para pengguna PSV3 dapat konsentrasi untuk melihat apakah nanti akan berubah bull atau bear oke tapi dengan melihat banyaknya merah ini saya lebih berharap kalau misalnya nanti berubah menjadi bear oke tapi kita tidak tahu kita tunggu dan lihat saja bagi para pengguna PSV3 oke nah untuk gold sendiri emas sendiri ya dia di dalam cage ya mungkin anda belum begitu kelihatan tapi ini ada cage ya ini ada cage ini ya jadi dia di dalam cage makanya kita sudah bilang akan melihat dia trading sideways untuk sementara tapi karena belum ada perubahan warna oke dapat konsentrasi ke untuk mencari setup untuk posisi long tapi untuk saat ini jangan dulu observasi aja dulu karena sentimen hariannya masih neutral oke KSI masih mendukung untuk outside oke tapi karena sentimen hariannya masih neutral tunggu dan observasi aja dulu sampai ada perubahan di sentimen hariannya oke ini K sendiri kita melihat oke belum ada perubahan warna bagi mereka yang sudah trading dari perubahan warna pertama kali disini short ada short disini oke selamat anda sudah mengambil profit dan sedang trading selamat oke mudah-mudahan hari ini bisa melihat lebih banyak profit lagi tapi bagi mereka yang belum entry dan trade di biasa trade di chart yang lebih kecil ya hari ini konsentrasi untuk mencari posisi long karena sentimen hariannya bull tapi karena KSI harian dan juga belum ada perubahan warna oke kecilkan volume trading anda untuk Nikkei dan juga kalau anda lakukan vivo trade oke nah stock sendiri oke saat ini neutral KSI merah tidak ada yang bisa dilakukan observasi aja dulu oke bagi mereka yang sudah short dari hari ini ya congrats ya selamat ya untuk profit anda dan jangan lupa untuk menggeser surplus anda menjadi trading profit oke dan hari ini tidak ada yang bisa dilakukan kecuali nanti berubah menjadi bull atau bear oke tadi sih saya sempat lihat ada perubahan ke bear waktu dia melewati pivot ini oke nanti kalau memang momentumnya mau berlanjut oke kemungkinan kita akan melihat menuju pivot 2 tapi tidak ada yang pasti itu hanya berpotensi ya mudah-mudahan mereka yang sudah short bisa melihat pivot 2 hari ini oke S&P kita lihat hari ini kemarin tutup di dalam cage tapi hari ini bukan di bawah cage dan mencoba cage nya kembali tapi tidak bisa dan bahkan turun kembali melemah oke kemungkinan kita akan melihat dia mengetes pivot 1 di 2846 titik 5 oke dengan case i merah dan sentimen hariannya neutral untuk yang M30 M15 M5 tidak ada yang bisa dilakukan hanya awas saja dulu kecuali nanti ini berubah menjadi bear atau bull oke kalau ini berubah jadi bull oke lakukan vipo trade dan misalkan volume trading anda itu saja oke tapi kalau misalkan berubah jadi bear oke cari posisi cari entry untuk short dan lakukan trading seperti biasa oke untuk duck sendiri belum ada perubahan juga tapi case i sudah merah jadi hari ini kalau harga tidak bisa bertahan di atas harga buka harga tidak bisa bertahan di atas buka kemungkinan kita akan melihat kelanjutan dari pergerakan melemahnya ini oke tapi jika harga bisa bertahan di atas buka kemudian kita akan melihat sedikit rebound oke hari ini bisa perhatikan oke kalau misalnya apalagi kalau misalnya sentimen harianya itu bear berpotensi lebih tinggi akan melemah oke tapi kalau potensi kalau misalnya sentimen harianya itu bull kita berpotensi melihat rebound hari ini untuk kembali ngetes apa ini keceng ini oke potensi oke putensi juga demikian sama belum ada perubahan warna oke case i juga merah jadi kalau hari ini entar buka kemudian dia trading harganya di bawah harga buka oke apalagi kalau sentimen harianya itu bear kita kemungkinan melihat melemah menuju berpotensi menuju level-level yang tertulis disini oke untuk kutsi oke itu saja untuk hari ini oke semoga trading anda berprofit hari ini terima kasih untuk perhatiannya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati